Hai Bina, ngapain? Hai, ini nih Bina lagi baca artikel Jadi artikel tentang sekolah paut itu Jadi maka dia baru dibuka beberapa tahun lalu Terus gak lama ini dia tutup Ada yang salah gitu ya, gak sih? Ya kalau hidup aku sih paling biat programnya gak bagus kali Jadi gak ada yang minat gitu masuk ke sekolah itu Ini program Jadi tuh kalau sekolah biasanya tuh dia harus punya program Misalnya program itu apa yang bakal anak jalani selama di sekolah itu Jadi kalau gak ada program ya kita gak tau dong anak bakal belajar apa di situ Dan itu aja gak bisa salah-salah Harus baik dan minat di biasanya itu Sesuai sama keadaannya Gak ngerti belum? Benernya Ada Belum ngerti sih Maksudnya kayak Kayak Pengen beritahu lagi gitu Karena kayak Ya sayang banget kan Kayak baru sebentar gitu-bitu Ya aku gak bisa gak jelasin banyak banget sih Soalnya aku habis bilang Tapi aku punya temen Tapi aku punya temen sih yang akan ngajelasin kamu Terkenalkan nama saya Fendi Nuradisa Terkenalkan nama saya Sati Hatini Jadi disini kita akan menjelaskan bagaimana membuat dan mengembangkan program yang ada di lembaga paut secara baik dan benar Oke kalau gitu kita simak video ini Sekarang kita akan membahas tentang kriteria pemilihan program Yang pertama Kesesuaian Usia mental dan usia kalender Maksudnya adalah Usia mental adalah usia psikologis anak Dan usia kalender adalah usia kronologis anak Merupakan suatu acuan untuk membuat program agar sesuai tahap perkembangan anak yang sedang dilari oleh anak Sebagai contoh anak berusia 4 tahun namun belum bisa berbicara Maka stimulasi dari program yang diberikan harus memstimulasi sesuai dengan tahap perkembangan anak yang sedang dilalunya Tingkat atau tahap perkembangan anak dapat dilihat dalam Standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam Permendikbud 137 tentang Standar Nasional Saut Yang kedua mengenuhi kebutuhan dan perkembangan anak usia ini Program yang dilaksanakan harus dapat mensimulasi perkembangan anak sampai tahap yang sesuai dengan usianya Yang ketiga memperhatikan perubahan psikologis, perkembangan ikhtek, dan seni atau kultur budaya Dibuat secara berkelanjutan sehingga tahap perkembangan yang sudah dilalui oleh anak dapat berkesinambungan dengan tahap perkembangan yang akan dicampai selanjutnya Kelima, program bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan ciri lembaga, kondisi lembaga, dan kebutuhan anak Enam, program memberikan kemudahan bagi melaksanakan kegiatan untuk praktisi dan masyarakat Yang ketujuh, kurikulum yang dibuat harus kurikulum yang pro anak Dan yang terakhir, program yang dibuat harus dipertanggungjawab Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang STPPA Atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak STPPA itu adalah tingkat pencapaian perkembangan anak yang menggambarkan perkembangan dan juga pertumbuhan anak yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada usia tertentu Di STPPA ini, perkembangan anak dibagi menjadi 6 aspek Yang pertama itu ada nilai moral dan agama Yang kedua itu ada kognitif Ketiga ada bahasa Empat sosial emosional Kelima ada fisik motorik Dan terakhir itu ada seni Untuk pertumbuhannya, anak itu dipantau kondisi kesehatan dan juga bisinya Yang mengacu pada kartu menuju sehat atau KMS dan deteksi dini tubuh kembang anak Dalam membentuk suatu program sekolah, itu terdapat peraturan pemerintah yang dapat dijadikan acuan Itu ada dua peraturan pemerintahnya Yang pertama itu permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD Di sini, pasal 9 dan pasal 10 Jadi, dalam permendikbud ini, diisi tentang standar program pengembangan yang dijadikan dalam bentuk tema dan juga subtema Tema dan subtema yang digunakan itu disesuaikan lagi dengan karakteristik, kebutuhan, perkembangan, dan juga budaya lokal dari anak Kegiatan dari tema dan subtema yang sudah dibentuk tadi Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan melalui bermain dan juga pembiasaan Dan selain itu, jangan lupa kita harus memasukkan ke enam aspek perkembangan yang sebelumnya Sudah dijelaskan di STPPA, itu ke dalam kegiatan Nah, peraturan pemerintah yang kedua itu ada permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD Jadi, ini berisi tentang perencanaan program semester, perencanaan pelaksanaan pembelajaran mingguan dan juga harian Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana penyusunan program dilakukan Sekarang kita akan membahas bagaimana peran kebijakan sekolah dalam mensukseskan lancar atau tidaknya Perlaksananya program semester yang kita sudah rancang sebelumnya Kebijakan sekolah ini berkaitan tentang SDM, biaya operasional, penyediaan sarana-prasarana, dan pembuatan kurikulum Kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan program untuk lembaga PAUD Bagaimana program itu dapat berkesinambungan dengan kurikulum yang dibuat Dan bagaimana program itu dapat berkembang seiring dengan berkembangnya kurikulum Bahwa kurikulum yang dibuat saat ini tidak dievaluasi atau tidak dikembangkan Akan berpengaruh dengan lancar atau tidaknya program yang akan dilaksanakan Jadi, saat membuat program, kurikulum juga harus saling berkesinambungan Agar program dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan kebutuhan Setelah kurikulum, faktor penting lainnya dalam terlaksananya program semester Atau program yang kita sudah rancang sebelumnya adalah SDM Atau yang biasa kita kenal sebagai guru atau pendidik yang ada di lembaga PAUD SDM yang dipergunakan dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan program Harus memiliki potensi-potensi atau mutu-mutu atau kualitas-kualitas yang mumpuni Agar program-program yang sudah kita rancang dapat berjalan dengan baik Yang ketiga ada sarana-prasarana dan penyediaan alat main atau media untuk anak Alat main atau media untuk anak sangat penting dalam pembelajaran Bukan tidak mungkin bahwa media itu akan berpengaruh dalam terlaksananya program yang sudah kita rancang Sarana dan sarana yang akan kita sediakan di dalam lembaga PAUD kita Harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan pada saat anak menggunakan Yang terakhir adalah biaya Biaya menjadi faktor penting terlaksananya program pembelajaran atau program yang sudah kita rancang di lembaga PAUD tersebut Biaya ini akan berpengaruh dari penyediaan alat main, media, atau penataan ruang kelas Ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan program tersebut Biaya ini harus dialokasikan khusus untuk misalkan kegiatan pembelajaran Penataan ruangannya sesuai dengan tema atau penyediaan alat main atau penyediaan lahan bermain Di saat anak dalam waktu transisi atau dalam waktu kegiatan istri Alokasi biaya ini menjadi masalah di beberapa lembaga PAUD Karena alokasi biaya memiliki rentang atau rentang jumlah tertentu yang menyebabkan Terbatasnya lembaga PAUD untuk menyediakan alat main yang sesuai standar atau sesuai dengan tema yang ingin disampaikan Dan itu menuntut guru untuk inovatif dan kreatif dalam membuat media Tidak harus beli atau tidak harus mencari barang jadi Guru dapat membuat alat main atau media yang sesuai dengan tema Dengan memanfaatkan barang-barang atau bahan-bahan yang sudah tidak digunakan di sekitar kita Itu dia pembahasan kita pada video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video kita Oh iya setelah ini kita masih punya video yang harus banget teman-teman tonton Karena ini pembahasan lanjutan dari video sudah teman-teman tonton Kalau gitu sampai jumpa Terima kasih sudah menonton